Gebiar Batik Sleman 2022 digelar di tiga lokasi, yakni Gedung Dekranasda Sleman, Sleman City Hall, dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Sleman. Acara yang digelar selama tiga hari ini, salah satunya diisi dengan pameran aneka produk batik. Beragam koleksi batik mulai dari baju, tas, hingga barang kerajinan dipamerkan dalam Gebiar Batik 2022. Setidaknya ada sekitar 90 jenis batik yang dipamerkan, termasuk batik parijoto salak yang telah dikenal banyak kalangan dari berbagai kota di Indonesia. Ketia karya batik Sleman adalah memperingati hari batik nasional 2022. Di sini ada sekitar 90 similiter batik yang spesial dikeluarkan oleh pemeranjian batik di seluruh Sleman. Ada 90 batik mulai dari batik cap dan batik tulis, mulai dari pewarnaan sintetis dan pewarnaan alat. Gebiar batik Sleman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan membantu perajin batik pasca pandemi COVID-19 untuk segera bangkit dan pulih. Memang batik ini harapannya nanti bisa memiliki. Dengan berbagai macam, kita menggunakan trik-trik untuk pameran, untuk kita promosi di beberapa tempat, setiap ada promosi kita ikutkan. Dan itulah sarana untuk mencapai kesempatan transaknya. Gebiar batik Sleman merupakan alat promosi dan pemasaran produk industri kecil menengah di Kabupaten Sleman, sekaligus sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil menengah.